Guys, ini katanya inci-inci senabapnya Kameramenya nih, guys. Say hello! Sekarang kita lagi dari kereta ya, guys. Tuh. Ya, ya. Marah. Beritahu aku. Setelah naik kereta, sekarang kita ganti naik tram. Jadi tempatnya tuh lumayan jauh ya, guys. Sekitar 20 menitan naik tram dari stasiun Den Haag. Jadinya ya, makanya tuh kita berangkat pagi-pagi. Walaupun dingin-dingin, pokoknya harus diusahain untuk sampai di sini. Nih, guys. Udah sampai ya. Indonesia Festival 2022. Sekarang saatnya kita masuk dan kita akan melihat semua budaya-budaya Indonesia ada di dalam satu gedung ini. Indonesia Festival 2022. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn B-Ā-Č-Č what? B-D nenhuma da Pasar kayak sejenis pasar-pasarnya orang Indonesia, jadi ada bayang, terusnya di belas sana, kalau kita masuk, Morayana. Nah, Yustam dan Tarun, di Ebel, di sana ada pasar, nanti kita akan masuk. Tuh, ada beca. Jadi ini beca, kalau ke Jogja pasti aku harus naik beca. Sekarang kita ke dalam. Oh ya guys, jadi kalau masuknya hari ini gratis ya. Jadi dua hari, dari tanggal 10 sekarang sampai besok, 11 Desember, dan masuknya gratis. Selamat menikmati. Oke guys, katanya besok bakal datang penyanyi datu di Is Dahlia, tapi hari ini aku nggak tahu siapa artisnya, tapi besok katanya bakal datang di Is Dahlia. Mumpung lagi ada di festival Indonesia, sekarang saatnya kita mencicipi semua masakan Indonesia. Jadi kebetulan aku kangen banget sama martabak manis dan martabak telur, jadi aku rela deh ngantri-ngantri untuk beli martabak manis dan martabak telur. Tuh guys, antriannya banyak banget, soalnya menurut orang-orang yang ngantri disini, ini martabak enak banget guys. Pokoknya paling terkenal ya, top banget. Lihat tuh penjualnya, cakep-cakep kan? Sekarang kita lanjut untuk lihat-lihat ke stand makanan yang lainnya. Jadi sekarang tuh waktunya makan siang, kita mau cari-cari makanan apa aja yang bisa dibeli untuk makan. Yang jelas semuanya bisa dimakan atau bisa dibeli karena enak-enak banget semuanya guys. Ini makanan-makanan Indonesia asli, pokoknya top banget. Oke guys, sekarang aku keliling-keliling dulu ya, cari-cari makanan. Nah musiknya udah mulai nih tuh, ternyata ada musik tradisional. Bagus banget kan? Pernyata keren banget ya guys festivalnya. Iya. Iya. Apa? Iya. Iya. Ayo ya. Ayo ya! Ayo ya! Ayo ya! Ayo ya! pilih akhirnya pilihanku seperti biasa jatuhnya selalu sama baksoi jadi sekarang aku mau beli bakso malang sama esteler campur durian ya guys jadinya kita makan bakso ada esteler durian sambil makan siang kita juga disuguhin sama tarian-tarian tradisional pokoknya hari ini bener-bener 100% Indonesia kalian favorit nih guys langsung ya 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 setelah makan bakso sekarang kita lanjut untuk melihat pertunjukan musik gamelan Bali disini aku banget banget loh guys soalnya musiknya itu dimainkan oleh pemain-pemain musik dari asing eh dari asing dari luar negeri maksudnya bule gitu guys jadi bangga banget kan kalau musik Indonesia dimainkan oleh orang asing jadi tambah cinta sama Indonesia ya kan ya ini aku mohon maaf banget ya guys tadi aku sempet bingung ini siapa sih ini banyak banget kamera yang ada di sekitar mereka ternyata katanya ini adalah artis Indonesia jadi ternyata mereka itu adalah inces nabati dan senorita esperanza maaf banget ya jadi aku tadi bener-bener gak tahu jadi ini ternyata senorita esperanza yang terkenal itu ya guys dan inces nabati yuk dan yang lalu dan 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 ternyata aku guys ini katanya inci-inci i don't know what it's talking hari semakin sore dan pengunjung pun semakin bertambah karena acaranya itu puncak acaranya akan mulai sekitar jam 5 sore jadi jam 5 sore itu sudah berdatangan bintang tamu bintang tamu atau penyanyi-penyanyi akan menghibur para tamu yang datang oke guys sekarang aku mau ambil martabak dan sekalian keliling-keliling lagi sekali lagi untuk lihat pasar malam atau lihat indonesia festival ini banyak banget yang jualan ada jualan kerupuk atau semua makanan Indonesia jadi aku mau keliling-keliling lagi siapa tahu aku bisa beli sesuatu dan sekalian ambil martabaknya setelah itu langsung pulang karena udah semakin sore walaupun sebentar lagi iis dahlianya bakal nyanyi tapi guys kita nggak bisa tinggal lama-lama soalnya rumah kita jauh banget yang baik di stopnya dua 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih